Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo. Kali ini kita akan belajar Flutium, yaitu Flutter Testing. Kalau kalian pernah melihat aplikasi yang dites secara otomatis, yang jalan otomatis, mengupload sendiri, interaksi sendiri. Salah satunya kita bisa pakai Flutium ini. Sebelum itu, kalau kalian suka merekam video dan ya kayak gini, bikin tutorial dan lain-lain, kalian wajib untuk download Screen Studio. Nah, kalian coba aja interaksi di sini dan ya, bagus banget. Kalian coba download dan ini harganya terjangkau banget. Kalian harus coba ini. Oke, lanjut lagi kita untuk bikin Flutium ini. Jadi di sini saya udah bikin sampel aplikasi, ada tulisan sederhana kayak gini, selamat datang di Devindo, hello, input, di dalamnya nanti ada ngetik dan lain-lain. Dan kita akan belajar untuk interaksi button dan scrolling. Nah, pertama, untuk nginstallnya sangat mudah sekali ya. Kalian tinggal ngikutin aja di sini get started. Dan ini easy to use banget kalau kalian pengen baca lebih detail. Kenapa pakai ini dan lain-lain. Nah, kalian baca aja. Untuk instalasinya, kalian tinggal copy ini dan jalanin ke terminal kalian, copy paste dan jalanin. Nanti akan terlihat seperti ini. Nah, berarti ini tandanya udah beres dan berhasil. Dan kalau udah tinggal lanjutin aja di sini untuk menginisiasi projek kalian. Jadi tinggal copy ini, terus pergi ke projek kalian. Contoh di sini saya pakai flutter case ini. Tinggal copy paste dan enter aja. Nah, sorry. Dan nanti akan dibuatkan kayak gini. Flutium YAML. Jadi ini otomatis generator. Nah, selanjutnya untuk bikin test flow. Berarti kita harus ngikutin untuk creating test flow. Di sini kalian ngikutin aja. Lanjut ke sini. Cara buatnya kayak gini. Gampang aja. Flutium, new, flow, dan nama file. Jadi di sini saya akan namain test flow. Dan enter aja. Otomatis nanti akan dibikinin file seperti ini. Nah, akan ter-generate seperti ini. Kalian tinggal nambahin deskripsinya. Nah, apa gitu. Contoh di sini. Contoh untuk test pertama. Nah, untuk test pertama ini. Kita ngikutin aja di sini test flow. Untuk belajar di sini. Untuk menjalankan. Tinggal ketikkan flutium test dan test flow-nya. Maksudnya file name-nya apa. Jadi di sini namanya test flow. Ya, berarti test flow. Dan action. Ini sebenarnya kalian detail banget. Bacanya. Maksudnya dokumentasinya. Jangan mudah banget untuk diikutin. Kalian tinggal pergi ke interaction, expectation, text, dan bedbanging. Nah, saya jelasin sedikit di interaksi. Nanti kita akan membuat interaksi untuk press. Jadi ketika kita nge-click sesuatu di layar kayak gini. Input ketika di-click kayak gitu. Terus untuk scrolling. Terus untuk nge-check apakah si text-nya sesuai dengan kita. Terus untuk nge-tick manual atau nge-tick otomatis di input-nya ini. Nah, oke langsung aja. Pertama, berarti karena saya ada halaman ini. Saya ingin menge-check apakah di halaman awal ini ada tulisan hello. Berarti saya tinggal pergi ke sini expectation. Di sini tinggal copy aja. Ini kalau kalian udah hafal komen-nya. Nggak masalah. Tinggal berarti nge-tick manual. Di sini saya akan contohkan. Untuk nge-check hello. Nah, kita jalanin aja. Berarti cara jalaninnya tadi test dan kita file namenya apa. Di sini berarti test flow. Dan kita run. Ini akan membutuhkan waktu sekitar 1-2 menit untuk menjalankan. Kalian bisa pilih sih. Maksudnya kalau kalian ngerjain di emulator. Berarti pilih emulator. Kalau di sini saya pakai si chrome. Berarti pilih chrome. Nah, ini jalanin. Bakalan akan membuka browser baru. Dan karena ini simple banget. Berarti nanti akan cepat banget munculnya. Nanti kita akan belajar lebih kompleks lagi. Nah, di sini muncul. Dan kalian bisa melihat. Dia akan ngerun. Nah, berarti ini udah benar. Dia expect si hellonya. Nah, ini karena cepat banget. Saya akan ngasih si white di sini sekitar 1 second. Nah, ini saya copy aja dulu. Lalu saya pindah ke sini. Terus secondnya saya ganti dengan 1. Jadi nanti pas ke halaman ini. Terus didetect bakalan whiting atau delay 1 detik. Nah, selanjutnya setelah ketemu. Saya pengen ngecek apakah ada kata input. Nah, di sini. Sorry. Di sini saya copy aja. Dan input. Kalau udah ada kata input. Ketemu. Dan saya ingin mengkliknya. Berarti kita pakai interaksi yang on pressnya ini. On press. Input. Dan selanjutnya ketika masuk ke input ini. Ada back. Nah, di sini kalian nggak perlu definisiin apa-apa. Karena di sini ada tauti black. Back. Jadi tinggal back aja. Back. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan tadi. Setelah kita ngerun. Otomatis dia nginstall. Nah, ini ribet banget kalau kalian ngerja di projek gede atau screen yang banyak banget. Atau kompleks banget. Dan sekali run, uninstall. Ini butuhkan waktu banget. Nah, caranya. Tinggal ketik urang yang tadi. YAML. Terus tambahin aja watch. Nah, di sini bakalan nggak akan uninstall. Jadi kalian ngerun terus. Dan sampai istilahnya sampai beres dulu baru ini stop. Can't find watch. Sorry. Test. Test. Flow. Watch. Nah. Kita jalanin. Oke. Kita pilih Chrome. Dan ya. Bakalan cari hello dan delay 1 detik. Terus nyari input. Press input. Dan sambil jalan. Ini sambil ngetes ini. Saya ingin di sini. Sorry. Udah jalan. Kita cek dulu aja apakah benar flow-nya. Ngecek hello. Delay. 1 detik. Input. Dan back. Nah, terlalu cepat ya. Tapi di sini saya pengen ada interaksi. Nge-klik si masukkan sesuatu. Masukkan sesuatu. Lalu di sini otomatis akan menulis atau menulis. Di sini saya komennya di sini ya. Kalian bisa baca. Komen di sini. Write. Devindo. Devindo. Dan saya pengen kasih delay. 1 second. Biar melihat ada tulisan Devindo. Selanjutnya saya pengen menghapus. Nah, di sini kalian bisa baca. Untuk menghapusnya tinggal kalian pakai ini. Dan the shorthand ini saya nggak tahu kenapa pakai ini. Ketika blank dia nggak jalan atau error. Jadi, saya pakai yang atas. Karakter. Di sini Devindo-nya ada 7 karakter. Berarti saya nge-klik 7. Setelah itu back. Berarti setelah input nanti. Dia bakalan kembali ke halaman awal. Kita rerun. Di sini save. Otomatis ngerun. Nah, nge-klik sendiri. Hapus. Dan balik ke sini. Selanjutnya, saya ingin mencontohkan untuk interaksi counter. Jadi, saya udah bikin counter. Dan scroll. Jadi, di halaman ini. Saya copy aja yang ini. Tinggal saya rename-rename. Pertama untuk counter. Counter. Counter page. Counter. Sorry. Nah, ini satu lagi untuk si scroll-nya. Nah, di sini scroll-nya looping aja. Ini saya copy. Ini untuk navigasi aja ya. Saya rasa kalian udah paham banget untuk navigasi. Scroll. Nah, di sini berarti ke halaman scroll. Sorry, counter dulu. Di sini. Ketika ke halaman counter. Saya ingin menambahkan ini. Increment. Nah, kalian bisa melihatkan hover. Dan di sini ada toltip. Nah, kalau kalian punya icon. Dan nggak tahu tulisannya apa. Kalian wajib menambahkan toltip-nya di sini. Atau semantik. Nah, untuk semantik nanti saya bahas. Untuk di scroll view. Di sini. Untuk increment dulu. Berarti di testing-nya. Di test flow-nya. Saya ingin menambahkan. On press counter. Counter. Lalu, saya ingin on press increment. Di sini increment. 1 kali. Karena press-nya 1 kali. Berarti expect-nya di tulisan 0-nya jadi 1. Jadi expect-nya ada tulisan 1. Dan saya back. Dan saya pergi ke scroll page. Scroll. Nah, sampai di sini dulu. Kita tes. Nah, ini halaman depan. Masukkan. Nah, text-nya. Balik lagi. Nah, increment berhasil. Dan ya, scroll. Nah, untuk scroll ini. Ada pembedaan. Kalau kalian tahu item-nya apa saja di sini. Nah, silakan langsung scroll on-nya. Nah, saya contohin dulu. Biar nggak bingung. Maksudnya scroll on apa. Di sini ada interaksi. Dan scrolling. Nah, sini saya copy dulu saja scroll-nya. Scroll. Ini saya copy-paste di sini. Nah, setelah masuk ke halaman scroll. In-nya ini. Nah, kalau seperti saya bilang tadi. Kalau kalian tahu item-nya. Silakan langsung in item-nya apa saja. Nah, kalau nggak tahu. Kalian wajib menambahkan label-nya. Nah, di sini saya pakai semantik. Untuk nge-labelin list view. Jadi, di sini in-nya. In list view. Dan saya ingin men-nya-croll sampai item ke-50. Jadi, di sini list item. List. Ini case-cancerative ya. List item 50. Jadi, nanti akan men-nya-croll sampai item ke-50. Nah, kita coba lagi. Vindul. Ya, scroll sampai 50. Kita cek. Beneran ada nggak sih? Nah, expand. Saya cek aja di sini. Ketika di sini scroll sampai 50. Saya bisa melihat 47. Berarti di sini. Dan sebenarnya kita nggak bisa melihat 32. Saya contohin di sini. Kalau di sini nggak ketemu. Harusnya si checklist ini berubah jadi centang. Eh, sorry. Ke arrow delete kayak gitu. Nah, kita contohin lagi. Oke. Devindo. Hapus. Counter. Scroll kayak gini. Dia akan nge-cek. 47-nya apakah ada. Agak lama. Ini nggak akan ketemu. Ini harusnya list item. item 47. Ini list item 32. Nah, saya restart lagi. Seperti ini. Kita tunggu. Scroll. Akan nge-cek. Item 47. Checklist. Dan di sini 32. Karena di layar nggak kelihatan. Bakalan silang. Dan berarti ini berhasil. Jadi, ini jalan dengan semastinya. Jadi, ini mempermudah banget kalau kalian punya project yang gede terus males ngetes satu persatu. Bikin aja test flow kayak gini. Dia akan, setiap layar dia akan ngetes apa interaksi di dalamnya. Dan kalian bisa juga untuk menaruh screenshot di dalam sini. Jadi, umpunnya, expect-nya ini terus di screenshot itu bisa. Tapi, saya rasa dia belum ada dokumentasinya. Jadi, saya nggak mau jelasin lebih dalam untuk. Ah, di sini ada ternyata debugging. Jadi, kalian tinggal ini aja. Copy terus tinggal taruh mana yang pengen di screenshot gitu. Oke, sekian untuk test flow-nya. Semoga ini mempermudah project kalian dan membantu. Dan untuk mengeluarkan di sini tinggal ketik hue aja. Otomatis nginstall. Sekali lagi, kalau kalian pengen ngerekam-rekam video layar kalian, kalian wajib pakai screen studio. Sekian dari saya. See you.